Burung Ciplek merupakan burung masteran yang sangat handal Burung ini mempunyai karakter fighter atau petarung OCH-nya pun sangat kasar yaitu berupa tembakan yang rapat dan panjang Yang sangat cocok untuk memaster burung murai atau burung-burung besar lainnya Burung Ciplek juga sekarang ini sudah banyak dilombakan Oleh sebab itu burung masteran ini sangat banyak digandungi oleh para penghubi Kicau Mania Nusantara Untuk mendapatkan burung Ciplek gunung sesuai spik yang kita inginkan Sebaiknya kita bisa mencari alternatif yang dibilang mudah tapi butuh kesebaran tinggi Yaitu memelihara terotolan atau anakan Untuk membedakan burung Ciplek gunung jantan dan betina anakan atau terotolan memang rada susah-susah gampang Di kesempatan video kali ini akan menjelaskan secara detail cara membedakan Ciplek gunung terotolan jantan dan betina Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya Biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Kepala burung Ciplek gunung jantan anakan mempunyai kepala yang lebih besar dan lebih papak atau kotak dibanding dengan ciplek betina Sebaiknya dilihat dari posisi depan dan rada jauh karena kalau terlalu dekat akan terlihat sama Bulu kepala Corak garis kepala pada burung jantan akan terlihat lebih jelas daripada betina Yang mana biasanya warnanya kurang tegas Kumis burung Burung ciplek gunung anakan jantan Burung ciplek gunung anakan jantan sudah terlihat dan lebih panjang daripada yang betina Kelopak mata burung Kelopak mata ciplek gunung anakan jantan lebih terang Dan berwarna kuning tegah daripada yang betina Postur tubuh Postur tubuh ciplek gunung jantan anakan lebih besar daripada yang betina Paruh burung Paruh ciplek gunung jantan lebih besar dan warna pada ujungnya lebih pekat atau gelap daripada yang betina Warna tenggorokan Warna tenggorokan ciplek gunung jantan lebih terang daripada yang betina Yang mana akan terlihat lebih kutam atau kurang tegas Kaki burung Kaki burung ciplek gunung jantan lebih panjang dan besar Jari-jarinya pun juga lebih panjang daripada betina Karena menyesuaikan dengan postur tubuh yang mana memang lebih besar Warna bulu dada Warna bulu dada anakan ciplek gunung jantan akan terlihat kuning daripada yang betina Yang mana betina akan terlihat putih bersih Usia burung Usia satu bulan anakan ciplek gunung jantan biasanya sudah mulai gerimik sedangkan betina tidak Oke demikianlah info cara membedakan burung ciplek gunung jantan dan betina Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!